Selamat datang di Berlehem Bible Talks, sahapan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Berlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini saya berikan judul Iman yang bertumbuh. Yohan 4 ayat 53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup, lalu ia pun percaya ia dan seluruh keluarganya. Sesudah ada dua kondisi yang membawa iman ketika kita memperhatikan di dalam perikop Yohan 4 ayat 43 sampai 54 dengan seksama. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 mengatakan jadi iman berasal dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Sesudah kita harus membenamkan diri di dalam firman Tuhan sehingga kita menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan iman. Sesudah hal itu penting untuk kehidupan rohani kita. Kolose 3 ayat 16 memberikan ekspresi yang indah untuk kebutuhan ini. Biarlah firman Kristus tinggal di dalam kamu dengan kayanya. Yang kedua adalah menjalankan iman yang kita miliki karena iman tumbuh dari latihan. McLaren dari Manchester mengatakannya dengan baik. Cara meningkatkan iman adalah dengan menjalankan iman dan orang tua sejati dari iman yang sempurna adalah pengalaman akan berkat-berkat yang akan datang. Dari iman yang paling kasar, paling keras, paling sempit, paling buta dan paling lemah yang dapat dijalankan seseorang. Percayai dia sebisa yang kita lakukan. Jangan takut dengan konsepsi yang tidak memadai atau pemahaman yang lemah. Percayai dia semampu kita dan dia akan memberikan kita lebih dari yang kita harapkan sehingga kita akan lebih mempercayainya. Sesudah masing-masing dari kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Sewaktu kita menemukan diri kita sendiri dalam kondisi yang sulit. Di dalam kondisi itu jika kita mau berpaling pada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan berbicara kepada kita dan jika kita percaya dan menindakinya, kita akan bertumbuh di dalam iman. Sesudah kata-kata C.S. Lewis benar, kekerasan Tuhan lebih baik daripada kelembutan manusia dan paksanya adalah pembebasan kita. Sesudah demikianlah dengan pegawai istana itu, ia harus dipukul di atas kepalanya supaya Tuhan dapat menarik perhatiannya. Sesudah beberapa dari kita mungkin mengalami emosi yang serupa dengan pegawai istana itu. Perasaan tertutup kegelapan atau perasaan sia-sia di dalam kehidupan. Sesudah jika ini adalah pengalaman kita, kita mungkin berada di ambang berkat yang besar. Jika kita berpaling kepada Tuhan. Sesudah kita telah mendengar seperti pegawai istana itu, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Sesudah dengarkan kata-katanya, patuhi dia. Dan kita akan menemukan kehidupan dan iman yang bertumbuh. Kira Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini, Tuhan Yesus memberkati.